Intro Hey kenalin, nama gue Glenn, selamat datang di channel Ngamuin Uang Sesuai namanya, channel ini kami buat khusus untuk ngobrol-ngobrol soal segala hal yang berhubungan dengan duit Jadi buat lo yang tertarik dengan dunia keuangan, khususnya investasi Pastiin aja subscribe channel ini untuk dapetin konten-konten terbaik dari channel ini Oke, pada topik video kali ini, gue mau bahas terkait dunia investasi saham Yang mana konten kali ini gue buat khusus bagi mereka yang baru aja mulai terjun di dunia investasi saham Jadi bagi lo yang belum lama ini baru aja bikin akun sekuritas Lo yang baru mulai coba-coba transaksi di pasar modal Lo yang mungkin masih bingung dengan banyaknya istilah-istilah asing di dunia saham Lo yang mungkin masih kewalahan mengingat begitu banyaknya kode-kode saham di Indonesia Nah, pembahasan di video kali ini bakalan cocok banget untuk lo tonton Oke, gue mau mulai pembahasan kali ini dengan nyeritain pola yang biasanya dilalui oleh para pemula di dunia investasi saham Nah, biasanya para pemula itu ketika baru mulai coba-coba bertransaksi saham Pada masih takut-takut dong ya Ya tentu wajar kalau masih takut-takut Karena mereka baru aja sadar bahwa mereka bisa aja dapetin duit dan kehilangan duit Hanya dalam waktu beberapa menit doang Dengan modal hanya pencet-pencet HP atau laptopnya Makanya pada fase awal biasanya para pemula itu masih pada kebingungan nih Gimana nih cara milih saham yang tepat dan harganya cepat naik supaya mereka bisa dapet untung Kebanyakan para pemula ya coba-coba cari rekomendasi Entah itu dari seniornya, dari broker saham Atau ada juga yang ikut grup berbayar buat dapet rekomendasi saham harian Ada juga yang bikin keputusan untuk beli saham tertentu Perdasarkan feeling-feeling doang Entah itu karena perusahaannya udah terkenal Produknya bisa dilihat di mana-mana Atau karena ya dia suka aja sama produk perusahaan itu Seiring waktu berjalan, banyak investor pemula ini yang frustrasi Karena bingung dengan dinamika naik turunnya harga di bursa saham Gak sedikit yang menderita kerugian begitu besar Bahkan ada juga yang sampai jatuh bangkrut Karena terlalu serakah dan terlalu yakin sama keputusannya Gak sedikit juga yang malah menyalahkan market Atau menyalahkan rekomendasi orang lain Padahal ya sebetulnya keputusan dalam berinvestasi itu Tentang jawab masing-masing ya Nah selama beberapa tahun gue berinvestasi saham Sering banget gue menemukan pola seperti ini Pada temen-temen yang baru aja mulai Mereka tuh gak sadar Kalau sebetulnya mereka itu cuma jalan di tempat doang Ilmunya sebetulnya gak nambah-nambah Karena ya waktu mereka dihabisin buat nyari rekomendasi Dari hasil analisis orang lain Dan bertransaksi tanpa punya trading plan Dan race management yang terukur Makanya banyak orang bilang Yang mulai berinvestasi saham itu sebetulnya banyak Tapi yang akhirnya bertahan terus di dunia pasar modal itu Cuma sedikit Kebanyakan ya akhirnya menyerah di tengah jalan Oke terus sebetulnya langkah seperti apa sih Yang harus dijalani ketika kita masih pemula dalam dunia saham Nah menurut gue ada satu mindset nih yang fundamental banget Untuk direnungkan, dipahami, dan dilakukan ketika lu baru aja mulai terjun di dunia investasi saham Mindset itu adalah kesadaran bahwa pada fase ini Lu seharusnya mengalokasikan waktu dan energi lu untuk belajar Bukan mencari uang Sekali lagi gue tekankan bahwa pada fase awal ini Lu itu harusnya menyibukkan diri lu dengan belajar Jangan belum apa-apa mikirnya langsung mau cari uang Ini adalah mindset yang menurut gue penting banget untuk dimiliki para pemula Nah belajarnya itu belajar apa sih? Belajar menemukan gaya trading kita sendiri Oke terus gimana caranya menemukan gaya trading itu? Jawabannya dengan proses trial and error meracik trading plan yang cocok dengan profil resiko kita Nah mungkin sampai disini banyak nih yang bertanya-tanya sebetulnya trading plan itu apa sih? Menurut gue trading plan itu adalah ketika kita merumuskan 5 pertanyaan ini Pertama, saham apa yang mau saya beli? Kedua, mengapa saya mau membeli saham itu? Ketiga, pada level harga berapa saya akan masuk untuk membeli saham itu? Kempat, pada level harga berapa target jual untung untuk saham itu? Kelima, ini pertanyaan terakhir dan yang paling penting Kalau ternyata analisis saya salah dan sahamnya malah turun Pada level harga berapa saya akan cut loss atau jual rugi? Nah, 5 pertanyaan inilah yang perlu dijawab untuk memiliki trading plan yang baik Dan setiap investor dan trader punya trading plannya sendiri-sendiri sesuai dengan time frame dan profil resiko mereka masing-masing Ada yang trading plannya berdasarkan pendekatan teknikal dalam periode waktu mingguan Ada yang berdasarkan pendekatan fundamental dalam waktu tahunan Ada yang suka melihat momentum dari industri terkait Ada yang melihat sentimen pasar berdasarkan kondisi ekonomi global Dan lain-lain Intinya, PR utama seorang investor atau trader pemula itu adalah menemukan gaya tradingnya sendiri Yang didasari oleh percobaan trial and error terus-menerus Nah, dalam proses belajar itu Yang namanya proses trial and error ya sebaiknya dilakukan dengan modal kecil dulu ya Jadi, kalaupun lo rugi, ya anggap aja itu ongkos belajar Kalaupun lo untung, ya anggap aja itu bonus Jangan terlalu cepat tergoda nambahin modal Hanya karena lo merasa udah jago dalam proses belajar ini Nah, sampai di sini Mungkin lo bertanya-tanya Kapan nih fase belajar ini selesai? Kapan dong kita bisa mulai bertransaksi dengan modal besar dan mulai mencari untung? Nah, menurut gue pribadi Tolak ukur seseorang yang udah bisa dibilang siap untuk berinvestasi saham dengan modal yang besar adalah ketika orang tersebut sudah menemukan gayanya sendiri dan sudah memiliki kedisiplinan yang baik Dalam menjalankan trading plan-nya sendiri Oke, sampai di sini gue perlu menggaris bawahi bagian kedisiplinan ini nih Karena untuk mencapai kedisiplinan yang baik itu Setiap orang perlu melatih mentalnya terus menerus secara bertahap Karena untuk memiliki kedisiplinan dalam menjalankan trading plan Walaupun kesannya sepele Tapi pada kenyataannya justru bagian inilah yang paling sulit dan paling lama proses belajarnya Nanti, lo yang masih pemula ini akan ngerasain sendiri deh Udah bikin trading plan sendiri Eh, kita malah ragu sama hasil analisis kita sendiri Karena terpengaruh sama berita dan pembicaraan orang lain Seiring naik turunnya dinamika market Mental kita akan dibanting-banting Dari yang tadinya yakin, jadi ragu Dari yang tadinya ragu, jadi serakah Dari yang tadinya serakah, jadi takut, dan seterusnya Tapi ya, seiring berjalannya waktu Lo akan semakin mengenal pola di dunia pasar modal Dan mental lo akan semakin terlatih Karena terbiasa digembleng secara bertahap Dan ujung-ujungnya, lo akan balik lagi ke trading plan lo sendiri Nah, dengan terus disiplin menjalankan trading plan Pada akhirnya, tujuan kita bukan lagi mencari rumus bagaimana caranya supaya kita bisa untung terus Melainkan, bagaimana kita bisa konsisten dengan trading plan kita Agar aset kita bisa terus bertumbuh Ingat, tujuannya adalah aset yang terus bertumbuh ya Bukan gimana caranya supaya bisa untung terus Makanya ada orang bilang nih Dunia investasi saham itu analoginya kalau diolahraga seperti lari maraton Karena melalui perjalanan yang panjang dan membutuhkan endurance yang tinggi Sayangnya, masih banyak trader dan investor pemula yang gak sabaran Dan berpikir dunia investasi saham itu seperti berlari sprint Yang bisa jadi jalan pintas untuk bikin kita jadi cepat kaya Nah, moga-moga dengan video ini bisa bermanfaat ya Khususnya bagi para trader dan investor yang baru aja mulai terjun di dunia investasi saham Nah, ya deh sekian dulu obrolan kita hari ini Kalau ada di antara lu yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar dunia investasi saham Tinggalin aja komentar di komen section Gua akan coba usahakan untuk jawab semampu gua Oke? Gua Glenn Ardi, pamit undur diri dulu Sampai ketemu di topik-topik menarik lainnya Tentunya di channel Ngomongin Uang Karena Ngomongin Uang, Gak Ada Abisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!